Jadi baik saudara-saudaraku 10 sahabat perayaan Indonesia Di mana aku perasa Di sini saya kedatangan senior Untuk berbincang-bincang Terkait kondisi bangsa Dan harapan kita ke depan Apalagi Ini sebenarnya kita ada hubungan Bahwa karena mau menjelam pilpres Bukan hanya itu Tapi ini tentang situasi kita Dan harapan kita ke depan Ijim bang mungkin Abang bisa Kita tanya jawab sedikit Beliau senior saya Sudah pun siun juga Dengan pangkat bintang satu Dan salah seorang putra bangsa Yaitu yang berkarir di pasukan Pasukan khusus bangnya Kupas kan? Kupas kan? Artinya kalau sudah bintang itu Sudah ngulang-ngulang Di negeri ini Sudah tahu lagi Hanya dalamnya seperti apa Cuman waktu boleh jadi TNI aktif kan Gak bisa banyak ngomong Nah sekarang Kita mau tanya Karena sekarang Bisa ngomong Gauteng teraktif 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 Kemarin surat-surat Perintah Ya dari pola staff Untuk pencintun Menurut saya terima Kalau Tapi selama dalam masa itu Saya bersilaturahim Pertama Kepada senior-senior kita Ya Kepada saudara-saudara kita Seperti Presiden Peta Juga Panglima Serdadu Ekstrimatra Itu kan ada Punya karakter sendiri-sendiri Saya sendiri Termasuk kepada Selaturalim Pada para ulama Disitulah sebetulnya Tempat tentara Berada Siap Nah Ijin mungkin Awangkah Selama di TNI Kau pasti banyak Menihak kondisi Bangsa kita Ini terkait Masalah Merawatnya Perpecahan Atau mungkin Masalah negara kita Cuma mungkin Waktu itu Belum Belum Apa Belum Los untuk Mau menyampaikan pendapat Nah Bagaimana Menurut Habang sekarang Terkait persatuan kita Di Indonesia ini Dengan yang kondisi sekarang Baik Itu sebetulnya Kalau kita mengatakan bahwa Indonesia itu Terbentuk Artinya apa Bangsa Dan negara Indonesia itu Terbentuk Hanya Dengan Mulai Satu kata Yakni Persatuan Nah Oleh karena itu Kata persatuan itu Harus kita Bina Harus kita Terus Kembangkan Bangun Untuk Oleh seluruh Elemen Anak bangsa Jangan ada Kata lain Di Indonesia itu Selain daripada Kata persatuan Kita Dalam perspektif TNI Misalnya Kita gak bisa Mengandalkan Kuah dan Kuah Kuah Kemudian Senjata lengkap Gitu Darah Kelam Dan Mudara Toh Dulu Jangan merebut Kemerdekaan Bagaimana Kondisi Persenjataan Kita Senjata Rapasan Perang Lalu Celirik Golok Tompak Panak Itu yang kita punya Tetapi Dengan senjata Seperti itu Dan Diracut Di dalam Rasa Kesatuan Dan Persatuan Bangsa Kita Bisa Memporak Perandakan Pemenang Perang Dunia Kedua Dipasikan Kita Menang Melawan Mereka Itulah yang muncul Di Surabaya Itu kenapa Bersatunya Kita Tentara Sama Elamin Masyarakat Ini adalah Saat itu Adalah Para Ulama Karena Sebelumnya Sudah Dilaksanakan Resolusi Hihad Oleh Kehadi Asim Masahari Artinya apa Ulama Bersatu Dengan Tentara Saat itu Artinya apa Katanya kembali Lagi Ya Bersatu Itu yang menjaga Sabang Dan Meroki Sabang Sampai Meroki Bersatunya Siap Siap Gitu Rencana apa Setelah Pension Mudah Pension Nanti Ya Bentar lagi Mungkin terima Skek Rencananya Apa Tiga Tanggapan Begini Panggilan Jadi Pension itu Kadang-kadang Bagi sementara orang Khususnya Pegawai negeri Itu hal yang mengetukkan Tetapi Bagi saya Rajul Pension itu Adalah Masalah Administrasi Negara Siap Siap Tetapi Jiwa Jiwa Apalagi Jiwa Tentara Itu Tidak Akan Pernah Mengelangi Kata Pensiun Jadi Tentara Selalu Bersama-sama Rakyat Itulah Maka Dikatakan TNI Adalah Tentara Rakyat Kemudian TNI Adalah Tentara Pejuang Selama Hayat Masih Dikandung Badan Semangat Untuk Berjuang Dan Semangat Selalu Bersatu Dengan Seluruh Elemen Rakyat Itu Selalu Mereka Tidak 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 Kaitannya Dengan Persoalan Administrasi Pensil Jadi Kedepan Saya Akan Tetap Meraju Merangkai Memperkuat Kata Persatuan Itu Antara Tentara Dan Rakyat Antara Tentara Sama Ulama Tidak Pernah Boleh Terpisah Tentara Sama Rakyat Dan Tentara Sama Ulama Atau Tentara Sama Rohan Ini Yang Sedang Saya Lakukan Saat Ini Saya Juga Berharap Dan Berdoa Pada Saudara Saudara Saya Masih Aktif Untuk Reorientasi Kembali Jadi Jangan Sampai Tentara Aktif Artinya Berhadapan Berkonflik Sama Rakyat Berkonflik Sama Rohan Berkonflik Sama Para Ulama Karena Disitulah Persatuan Itu Yang Menggetarkan Dunia Terbentuknya Bangsa Dan Negara Republik Indonesia Baik Bang Mungkin Ijin Bang Bagaimanapun Saya Dungguan Purnai Rauh Daripada Allah Walaupun Saya Adik Jauh Artinya Saya Banyak Melang-lang Buana Kesana Kemari Berkumpul Dengan Purnai Rauh Nah Purnai Rauh Ini Tercecer Kemana Mana Ada Di Partai A Partai B Partai C Ada B Ormos Disini Bercercel Nah Dengan Maksudnya Baik Abang Tadi Untuk Bagaimana Tetap Bisa Persatuan Baik Itu Tentara Purnai Rawan Maksud Ulama Ini Tentunya Kan Harus Ada Wadah Yes Kalau Dari Istilah kita Itu Dulu Ada Namanya Ormos Ada Namanya LSM Ada Partai Politik Nah Baru Mungkin Bisa Nah Atau Mungkin Yang lain Nah Bagaimana Cara Menyikapi Abang Terkait Purnai Rawan Yang Menyebabkan Kemarin Ini Tetapi Hanya Nempel Nempel Padahal Yang namanya Purnai Rawan Bat Ini Mabung Polri Itu kan Sudah Tergutin Untuk Cinta Tapi Keinginan Purnai Rawan Ini Tidak Bisa Tercapai Karena Semua Adalah Lewat Langkah-langkah Politik Jawabannya Sedangkan Purnai Rawan Ini Ya Ya Maaf Hanya Ngincik Kau Sana Komari Purnai Ini Punya Bagaimana 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 Nanti Sudah Sah Dari Pension Apa Yang Apal Lakukan Terkait Kejahat Penayaran Yes Sah Ini Saya Berterima Kasih Sekali Yang Saya Bisa Mengungkapkan Jadi Begini Sebetulnya Kata Purnai Rawan Itu Sebetulnya Di Tengah Tengah Masyarakat Itu Sebetulnya Memiliki Harga Atau Memiliki Milai Tersediri Saya Apa Namanya Purnai Rawan Tetara Itu Pernah Dulu Dikenal Senjata Dalam Rangka Membela Negara Dan Itu Tentara Rakyat Yang Membela Kepentingan Rakyat Khususnya Yang Disebut Dalam Delapan Wadib Begitu Mereka Purnah Itu Melengkap Di Hati Masyarakat Oleh Karena Itu Suatu Waktu Tempoh Hari Saya Pernah Menghadap Kepada Senior Kita Saya Keping Bahwa Tentara Itu Bahwa Tentara Itu Sudah Terwadahi Di dalam Wadah Purna Wira Itu kan Wadah Silaturahim Saja Sebetulnya Kalau Wadah Purna Wira Contohnya Yang Wadah Purna Wira Artinya Apa Contohnya PP Pabri PP PPAD PPAU Ada Beberapa Derivasi Yang Lain Intinya Itu Tetapi Yang Menggang Pikiran Saya Selama Masih Aktif Hak Konstitusionalnya Untuk Berpolitik Praktis Kan Tidak Boleh Tidak Boleh Tidak Boleh Nah Begitu Dia Begitu Menjadi Purna Mirawak Artinya Apa Hak Konstitusionalnya Sudah Kembali Nah Disitulah Sebelumnya Titik Baiknya Dan Juga Titik Rauhan Titik Baiknya Dia Boleh Secara Demokratis Sebutannya Untuk Masuk Kemana Saja Yang Bisa Menampung Aspirasi Politiknya Nah Titik Rauhannya Itu Bahwa Potensi Para Purna Mirawan Yang Cemerlang Ini Itu Akan Tersebar Ketika Dia Masuk Kepada Partai-partai Politik Dan Ingat Bahwa TNI Sebagai Prajurit Tidak Pernah Diajari Dengan Loyalitas Ganda Selalu Loyalitas Tengah Dan Tegak Lurus Pada Negara Kepada Negara Saat Api Nah Dokterin Seperti Itu Kami Menurutkan Pada Jiwanya Jadi Kalau Dia Divebaskan Masuk Kepada Partai Politik Apapun Warnanya Pasti Dia Akan Membela Mati-matian Jiwa Dan Raganya Untuk Menegakkan Tanji Partai Politik Tersebut Nah Bayangkan Semua Kita Masuk Partai A Kemudian Masuk Partai B Sampai Kepada Masa Pesta Demokrasi Pasti Akan Berhadapan Nah Lalu Dimana Rakyat Nggak Dibingung Yang Fana Yang Dikuti Yang Fana Ikut Kaya Sama Sama Setemar Garis Ya Sama-sama Ingin Membelah Kepentingan Rakyat Berpikir Izin Merokok Saya Disitu Bidak Bidak Ini Diorganisi Sampai Saya Berpikir Mudah-mudahan Kelak Ada Sinur saya Yang Kurnaira Berpikir Membentuk Partai Politik Yang Isinya Kurnaira Tentang Kuartanya Kadang Orang Yang Senang Dengan Pernayurawan Sebagai Kenderaan Untuk Masuk Dalam Politik Karena Saya Kurnaira Untuk NKRI Betul Kayak gitu Pak Bukan Berarti Yang Warga Negara Indonesia Tidak Pernah Tentara Polisi Tidak Bukan Berarti Saya Pernayurawan Itu Faktikan Rakyat Negara Bukan Untuk Diri Sendiri Saya Kalau Diri Itu Kita Sebetulnya Tidurnya Terpisah Tapi Memimpikan Hal yang Sama Kita Tidurnya Terpisah Terpisah Tapi Mimpi Kita Sama Saya Memimpikan Suatu Partai Politik Yang Terdiri Dari Prajurit Prajurit Sakta Margaes Bergaung Berkumpul Dari Satu Merajut Asa Yang Sama Untuk Perningan Bangsa Dan Negara Tulang Umumnya Adalah Mereka Para Pernah Wirawan Tetapi Ingat Pernah Wirawan Itu Bahkan Yang Masih Aktif Itu Melik Raya Berarti Partai Ini Tidak Menjadi Suatu Partai Yang Eksklusif Hanya Tentara Sendiri Mantang Tentara Dan Puan Puan Besar Selama Milih Kelas Tersendiri Sesara Sosial Ini Tidak Boleh Nah Oleh Karena TNI Rakyat Yang Seperti Kita KTR Kemanugalan TNI Dan Rakyat Yang Selalu Dibentuk Oleh Pembinaan Teritorial Boleh Bersatu Disitu Tulang Punggung Dan Prakasanya Boleh Para Pernah Wirawan TNI Tetapi Itu Suatu Wadah Yang Terbuka Kepada Seluruh Elemen Masyarakat Yang Merasa Punya Visi Dan Mimpian Sama Dengan Para Pernah Wirawan Mari Kita Sama-sama Membentuk Wadah Kebangsaan Di Jalan Jalur Partai Politik Tunggu saja Kapan Kita Bentuk Partai Politik Yang Berwawasan Nasional Satu Nen Satu Siapa Ini Kalau Terbentuk Dimana Buktirnya Cinta Bangsa Cinta Rakyat Dan Sudah Punya Pengalaman Terkait Bangsa Ditambah Lagi Dengan Orang Profesional Para Ahli Dari Kelangan Yang Mungkin Yang Tidak Pernah Merasan Dari Tentara Baik Dari Kelangan Profesor Atau Bergabung Bergabung Betul-betul Menjalankan Amanah Konstitusi Selama Ini Ada Lagunya Kita Pengawal Konstitusi Betul Betul Maka Saya Kepentingan Umum Di atas Sebelah Alanya Betul Itulah Kepentingan Koloko Itulah Dia Tentara Itulah Dia Tentara Inilah Sebagai manusia Tentara Seorang Penyudit Dan Allah Seorang Manusia Dia Memiliki Kaki Dua Artinya Kakinya Bisa Satu Di Barat Bisa Satu Di Timur Bisa Satu Di Utara Bisa Satu Di Selatan Tetapi Lidahnya Tidak Pernah Bercabak Lidah Pagini Itu Satu Artinya Narasinya Selalu Tunggal Untuk Kepentingan Bahasa Dan Gara Dimanapun Kakinya Berpijak Tetapi Narasinya Adalah Narasi Kebangsaan Persatuan Dan Kesatuan Itulah Yang Kita Selalu Harus Pupuk Kesadaran Sebagai Prajuri Apakah Itu Masih Aktif Maupun Sebagai Pernah Bercabak Lidahnya Selalu Apa Namanya Itu Menyuarakan Narasi Yang Tunggal Kejayaan Bangsa Dan Negara Wah Mijian Ini Mantap Sekali Dari Pusat Adat Tentara Pernayurawan Temas Purni Bang Ya Ada Perwakilannya Ini Kalau terjadi Sebuah Paktai Bang Pabrik Kan Organisasi Tentara 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 Berbicara Lentang Terkait Masalah Sosial Ekonomi Kan Kayaknya Mungkin Punya Batasan Punya Batasan Itu Yang Kita Terbuka Tidak 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 Makanya Kalau Memang Kedepan Itu Saya Sudah Bisa Bayangkan Bang Yang Dulu Mantan Dan Ramil Mungkin Bisa Menjadi Apa Di Daerah Ya Yang Pernah Ini Diorganisir Nanti Yang Sepahaman Dengan Pemikiran Kurnairawan Rakyat Yang Mau Bangun Sinakan Kita Lahur Pemimpin Mulai Dari Desa Kabupaten Kota Bahkan Nasional Betul Nah Sehingga Proyek Karena Kurnairawan Sudah pernah Merasakan Bagaimana Suka Dukanya Menjadi Tentara Dari Bagi Yang Tidak Cukup Menjadi Pas Pas Bisa Juga Ini Berteria Di Parlemen Bagaimana Meningkatkan Kesejahteraan 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 Rakyat Juga Kan Pernah Merasakan Mereka Karena Saya Yakin Rata-rata Yang Masuk Tentangan Ini Rata-rata Miskin Sebagai Pusat Paling Pajaman Miskin Makanya Tau Penderitaan Mereka Mungkin Ada Rangka Satu Dua Ya Satu Dua Nah Dengan Tanya Ini Luar Biasa Kalau Terbut Partai Yang Isinya Di Prakara Saya Purnah Nawa Dari Pusat Sampai Nawa Artinya Pak Tentara Itu Tidak Mesti Menjadikan Dirinya Sebagai Number 2 Betul Artinya Pak Dulu Pernah Kita Tahu Ada Istilah Dinamis Satu 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 Itu Artinya Apa Sesuatu Situasi Itu Harus Bisa Digeneralisir Sumber Daya Yang Ada Di Indonesia Harus Bisa Digeneralisir Oleh Para Punah Lirawan Yang Ada Di Dalam Wadah Pak Tersebut Nah Tenaga Tenaga Ahlinya Bisa Mitra Mitra Kita Yang Sipri Bisa Masuk Yang Penting Dokterim Tentaranya Sebagai Cinta Tanah Air Itu Harus Bisa Masuk Kepada Dada Mitra Kita Yang Bergabung Dengan Partai Politik Itu Jadi Kebangsaannya Akser Tanah Dulu Baru Dia Bekerja Bekerjanya Bukan untuk Kepentingan Pribadi Tetapi Untuk Kepentingan Umum Kepentingan Bangsa Dengara Kita Kedepan TNI Sekali Lagi Tidak Akan Lalu Partainya Ini Bermaksud Untuk Menuasai Eksekutif Legislatif Dan Tidak Kesitu Tidak Harus Tidak Harus Yang Yang Penting Siapapun Yang Memimpin Negara Ini TNI Melalui Para Penang Yurawannya Akan Selalu Menawasi Dan Menyakinkan Kepada Rakyat Indonesia Bahwa Pemimpin Yang Keluar Dari Partai Politik Sudah Teruji Secara Internal Integritasnya Untuk Kemaduan Bangsa Dan Negara Jadi Ada Apa-apa Besok Rusia Kalau Ada Tercelah Dia Memaksanakan Aman Kepercayaan Dari Rakyat Maka Wadah Daripada Partai Politik Penang Yurawannya Yang Akan Melaksanakan Penghukuman Terhadap Kadernya Yang Memimpang Dari Dokterin Ketika Dia Akan Didudukan Dalam Suatu Jabatan Di Dalam Pemerintah Wah Memang Karena Banyak Sinir Sinir Saya Lihat Punya Ilmu Strategi Cara Kebangsaan Kemarin Irjen Polisi Dharma Irjen Irjen Di Di Saya Ikuti Terus Wah Ini Dokternya Mantap Berkait Masalah Kebangsaan Artinya Kita Banyak Pemikir Ya Baru Betul Apalagi Yang Dari Lulusan Akademi Ya Ini Kita Dari Bukan Hanya Dia Dari 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 Masuk Semua Masuk Perajaran Politiknya Terbatas Perajaran Ekonom Terbatas Betul Kan Gitu Artinya Secara Memiliki Sadaran Tentang Situasi Nasional Dan Regional Dan Global Sebetulnya Wih Kalau Ada Ini Wartai Politik Yang Disponsor Yang Dimotor Kudai Wawan Kemudian Yang Mungkin Warga Warga Sipil Yang Tidak Kon Atau Kudai Tentara Kita Bukan Nasional Saya Yakin Ini Partai Politik Yang Sejenis Inilah Yang Sebetulnya Yang Dengutu Oleh Rakyat Indonesia Ingat Distigma Militer Itu Adalah Autoriter Tetapi Autoriter Itu Sifat 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 Individual Jadi Sifat Autoriter Itu Bukan Dominasi Tentara Ansik Atau Polisi Ansik Setiap Individu Militer Polisi Atau Polisi Sifil Berpotensi Dia menjadi Autoriter Oleh Karena Itu Kawak Candra Di Muka Partai Politik Yang Pernah Berawang Ini Akan Mengasah Itu Semua Bahwa Militer Tidak Identik Dengan Autoriter Mungkin Dalam hal ini Mungkin Di kalangan Sifil yang Bapak Jari Tertara Mungkin Ada Dua Cara Melihatnya Ada Yang Autoriter Karena Memaksakan Kehita Tapi Kita Butuh Autoriter Karena Memang Itu Tuntutan Undang Undang Artinya Ya A Kalau Berdasarkan Undang Undang Dan Saya Penyakinkan Kalau Pernah Oral Ini Mungkin Tidak Mengenai Konstitusi Sisa Kita Yang Mau Gabung Yang Mungkin Dari Kalangan Profesi Keahlian Dari Sifil Apa Memasuk Silahkan Siapa Boleh Untuk Maju Jadi Pemimpin Yang Untung Doktrin Tentara Cinta Tanah Cinta Rakyat Cinta Bangsa Malah Tak Jadi Kalau Konsep Otoriter Itu Sebetulnya Kalau Dalam Perspektif Hukum Itu Sebetulnya Kepastian Hukum Jadi Kalau Hukum Dalam Konteks Seperti Undang Undang Itu Memang Adalah Salah Dan Benar Kalau Benar Dia Diendorse Kalau Salah Dia Dapat Sansi Jadi Kalau Kita Ketegasan Yang Sebut Otoriter Itu Adalah Melaksana Tengahkan Suatu Undang-Undang Atau Hukum Secara Murni Dan Konsekuen Itu Tengah boleh 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 Hukum itu Equality before law Itu berlaku Untuk Seluruh Masyarakat Dan Malinda Dalam Rakyat Tengah boleh Tengah boleh Lihat Pangkat Jabatan Dan Status Sosial Ini Sekarang Tengah Tengah Mereka Tengah tahu Nah Kita Tengah tahu Sebetulnya Yang Saya Lakukan Ini Sesuai Peraturan Undangan Yang Berlaku Dan Salid Itu Jangan Ditakuti Sebetulnya Kalau Hikm Kita Tengah Takut Kenapa Hakim itu memutuskan sesuai dengan pasal ini, pasal ini, pasal ini itu kalau dibilang otolitik itu kan tidak terkait sebetulnya otolitiknya di atas peraturan perundang-undang, itulah tentara itulah tentara disiplinnya itu di situ nah ini yang perlu kita ketuk tuangkan para saudara-saudara kita sebangsa dan seorang air weh, TNI Polri pernah yang lawan Bangkulopuri berdiri-nya Porta Hipulti kemudian didukung oleh kaum agama, Islam maupun non-Islam sesuai dengan bidanya masing-masing karena dulu kita merdeka ya, kita lihat aja lah tentara dengan seluruh agama bersatu, apalagi yang di Surabaya yang diurusin dia ya mudah-mudahan baik abang ini dirudai oleh Allah SWT Allah SWT didukung oleh para ulama para kondesta kondesionalis juga amin, amin dan menurutkan penelitian juga banyak tertarik masuk amin, itu yang kita harapkan karena saya kaget juga apa-apa kaget disini mau ada wah saya bilang luar biasa kalau untuk diri partai politik yang yang dimotori oleh penelitian mulai dari pusat sampai ke tingkat desa karena tersempat penelitian itu tersempat disuruh Indonesia sampai tingkat kecamatan ya itu aktensinya kita yang harus kita 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 lihat apa ini kalau sudah dapat eskala langsung dari kasa bapak-bapak asal saya pun sudah apa namanya mohon apa tunjuk kepada para senior senior yang sudah terlebih dahulu punah wirawani seperti apa itu saya mengekspresikan keprihatinan saya kenapa kita potensi yang bagus kok tersebar kemana-mana kenapa gak kita konsolidasikan dan kita membuat suatu gerakan apa namanya itu nasional dalam dalam konteks untuk menunjukkan tujuan nasional di dalam politik melalui politik praktis yang dimontori oleh para kunah wirawan saya yakin hakku yakin akan ditukun oleh segenap lapisan masyarakat yang merindukan kejayaan Republik Indonesia saya terdengar mengingat sejarah di jaman abang pernah nonton mungkin filmnya penaklukan Konstantinopel Konstantinopel siapa? Sultan Al-Fatih Al-Fatih yang keras kubang sekeras-kerasnya kepimpinan Sultan Al-Fatih jeneral komandang lapangan raja sultan tapi ada di situ dia ada masa kritis hampur putus asa kemudian datang gurunya atau penasihatnya yaitu ulama pertanyaan saya kira-kira kena partai yang abang maksud itu yang isinya pernah wawah bisa enggak penasihat itu diambil dari semua tokoh-tokoh agama untuk bisa menasihati betul begitu itu saya pikir itulah konsep kesatuan itu tadi jadi tidak boleh ada one man show menjadi pahlawan dan menegakkan negeri ini dengan manusia botol artinya apa bahwa kekuatan rohani rohani itu itu adalah sebetulnya yang menggerakkan ketika seseorang dalam badan fatig dalam badan putus asa bayangkan si Al-Fatih mengepung kuasa di rumah itu berapa orang sangat kuat nah disinilah dibutuhkan silaman-silaman rohani yang bisa tetap membangkitkan semangat untuk menuju kemenangan tapi sebetulnya peperangan di dalam konteks agama itu bukan untuk menuju kemenangan tetap untuk menuju kepada ritu ilahi wah mantap sekali kalau partai nanti yang abang pikirkan punai-urang dan penasihatnya ini adalah ketua-ketua agama saya yakin bang pemimpin-pemimpin yang keluar dari partai ini untuk memadu memimpin baik nasional maupun lokal selama itu masih dibawa nasihat oleh tokoh-tokoh agama saya kira dia takut korupsi betul dia akan takut untuk berbuat suenang-suenang betul takut berbuat salah karena dituruskan nasih hati betul bagaimana kalau seorang pejabat seorang pemimpin tidak lepas lepas tidak ada yang bisa nasih hati padahal yang bisa nasih hati kita ini kan tokoh-tok agama betul luar biasa itu untuk tokoh-tok agama masuk itu ini sebetulnya masih pada harapan cita-cita nanti kalau kita-cita ini ada bersambung rasa dengan para ulama-ulama dari seluruh agama yang ada di Indonesia memiliki visi yang sama betapa kuatnya sebetulnya patahin di kedepan dalam menangka mengunjukkan kita-kita bangsa kok bisa abang punya pemikiran begitu setelah posyum ini apa yang membuat abang tiba-tiba terlintas mengumur begitu jadi begini sebetulnya pemikiran ini lahir secara natural dan kita itu kan diajari ketika kita masih di dalam pendidikan kemudian di dalam di dalam kedinasan bahwa bagaimana contoh Panglima Sudirma itu kan seorang ulama ulama ya ulama dulu baru menjadi prajurit baru menjadi terakhirnya dia menjadi Panglima tertinggi dan termudah termudah artinya lahirnya dari dari lingkungan rohania jadi prajurit-prajurit kita khususnya yang masih aktif maupun yang sudah putnah jangan sekali-kali menyampingkan peran daripada rohaniawan yang memumpahkan kekuatan spiritual kepada tentara-tentara ini ya sekali lagi saya ulang keunggulan persenjataan taktik strategi di dalam peperangan itu belum mencapai belum mencapai salah satu kebenaran tetapi keyakinan akan kebenaran dan kita berada tidak mendalam kebenaran itu ridho ilahi ya ridho Tuhan itu akan selalu menyertai dan kalau Tuhan sudah ridho kebenaran itu hanyalah bonus yang diberikan kepada hambanya ini sebetulnya kesadaran ini bahwa kekuatan daripada spiritual kita kita merasakan setiap tugas sebaik tugas kantor tugas apapun termasuk tugas peperangan itu harus selalu berada melukah pada diri seorang pejuang seorang prajuri beri kalau pernah orang berangkat politik orang perangkatnya ada di pusat ada di provinsi di perangkatnya di perangkatnya ada semua perangkatnya betul betul doktrinya satu doktrinya satu dan perangkatnya itu tidak kita mengatakan ya pernah yang ada di kecamatan ini di Meroke yang ada di Aceh yang ada di Medan yang ada di Kalimantan siapkan diri kalian dan itu tidak membutuhkan anggaran besar apalagi untuk merugikan atau menguras depisi negara depisi negara karena mereka akan siap tahu ada di suatu perjuangan misalnya nggak ada serangkan kami akan buat sendiri nggak ada kantor kami akan buat sendiri di daerah yang penting tujuan kita satu untuk mengertikan sisa hidup kita kepada kejayaan bangsa dan negara demikian layu rawan yang mau yang membutuhkan kerangkanya diisi oleh orang-orang hebat kejuan dari kalangan yang tidak pernah jadi tentara atau polisi bergabung dari berbagai karakter kalau iya ini berbiasa bergabung insya Allah insya Allah ini bisa terhujudah kira-kira saya mau tanya abang abang setuju nggak kalau sumber daya alam kita ini dikurul oleh bangsa sendiri usah yang setuju nah bisa dimasukkan dalam cita-citanya para penerawan ini harus masuk karena kita kan funding funding perang kita khususnya presiden pertama kita itu kan dia memandangkan semboyan yang disebut dengan trisakti berdaulat secara politik berdikai secara ekonomi bermaktabat dalam budaya dan ini komponen membentuk suatu bangsa yang jaya politik dia berdaulat ekonomi ekonomi mandiri berdikari dan budaya dia bermaktabat karena tidak berbeda bermaktabat karena ini daripada ketuhan anilmah yang pertama daripada bari asia pas dari sini dan kita sudah 75 tahun mereka ini artinya sejauh berkenan perwujudan berbagai keamanan dan kesejahteraan masyarakat itu sudah terpenuhi tidak usah kita definisikan di sini karena masing-masing rakyat Indonesia bisa merasakan dirinya sudah sejahtera sudah aman atau belum untuk hidup di bumi pertimu bisa juga orang sendiri tapi kalau orang buat partai kalau sekarang kalau mau ikut sudah terlambat ikut yang 24 ya biasanya orang buat orang masnya dulu organisasinya dulu setelah dari ormas kayak tunyanya dulu Nasdem ya apa Nasdem ya Nasdem itu kan dia ormas dulu setelah sudah terpenuhi baru berada menjadi partai politik kalau yang konsep awam itu apa langsung jadi bakul apa mungkin membentuk ormas dulu karena harus ada isinya begitu ya minggu 6 ya utamanya untuk partai politik tentu dia tumbuh pada undang-undang partai politik artinya pada persatuan persatuan formilnya untuk legalitasnya itu tetap dan itu saya yakin tidak lama itu kan tidak lama untuk keluarnya perjinan itu tetapi untuk efektivitas operasionalnya kita kita tergantung kepada nilai itunya anggota yang menyediakan dirinya untuk berkabung nah kalau ini untuk diproyeksikan untuk misalnya 2024 itu tentunya tidak terlambat sudah terlambat artinya apa karena insyaallah Indonesia akan tetap selalu ada dan harus lebih jaya dengan adanya partai yang akan kita bentuk ini bersama-sama dengan rakyat ini tidak boleh berpisah dengan rakyat dan ini akan akan menguarkan kita mengharapkan justru partai ini menjadi fusi dari partai-partai existing yang ada saat ini artinya apa disitu konsolidasi lah kekuatan-kekuatan punang mirawan TNI bahkan ORI bahkan apa namanya itu TNS bisa masuk disitu wah ya luar hatinya iya pernah pernah bisa masuk semua disitu yang penting disini kita punya parameter pemimpin yang seperti apa yang kita indahkan dari keyakinan saya sebagai seorang muslim tentu ada paradigma yang dari keyakinan agama lain tetapi dari perspektif muslim tentunya saya akan melupenakan karakter atau pencita-cita pemimpin yang akan kita lahirkan melalui partai politik ini adalah sifat wajib rorsu nah sifat wajib rorsu ini tentu adalah pertama amanah yang kedua fatona yang ketiga sidik yang keempat tabir menyampaikan nijak berdakwah itu lah salahkan bangsa Indonesia jadi tidak bisa saya bayangkan kalau podaira membutuhkan partai politik kemudian masuk elemen-elemen komitir seperti kelompoknya Bukar mau masuk sebagai nasionalis masuk kelompok dari agama seperti NU Mahmadiah mungkin muncul lagi antara yang Kristen katolik minggu dia muncul masuk semua kesini dengan tujuan satu membangun bangsa saya yakin bang partai ini akan besar karena misinya untuk bangsa nah inilah yang yang saya sampaikan untuk satu penolongan satu agama berhas oleh karena basis daripada partai yang kita gagas ini adalah cuma satu frase yakni nasionalis religius itulah karakternya bangsa Indonesia tidak cukup dengan nasionalis saja tetapi dia harus ditopang oleh religiusitas yang tinggi karena saya pernah di dalam suatu kesempatan saya sampaikan nasionalis ketika tidak berdampingan dengan religiusitas dia akan menjadi negara yang disorientasi dan tidak punya karakter karakter kita adalah religiusitas karena itu kebenaran manusiawi itu adalah misbi tetapi kebenaran yang berasal daripada religion dan religius itulah yang perlu kita pahami sepanjang masa karena itu sifatnya lu klak tidak semua tak nah itu kebada kalau didukung semua nama itu yang benar artinya itu bahwa sama-sama kita membesarkan sama-sama kita merajuk persatuan itu saja sebetulnya ya itu yang kita harapkan ke depan oke sementara itu bang ibaratnya ini film di Netflix finish season 1 episode 1 oke ini mudah-mudahan banyak juga senior yang suka aman datang ke tempat saya yang terkencil termasuk yang saya senang itu komjen dan makhluk itu luar biasa saya bilang ini mantap ini tidak yang dibilang saya lebih takut kepada Tuhan dan wah luar biasa jadi kalau orang sudah mengenali kebenaran maka tidak pernah ada ketakutan di situ oke siapa baik terima kasih sama-sama nah baik saudara ini ya beliau sebentar lagi sah bapak pensiun sisa menunggu dari step dari bapak kasau dan beliau ternyata punya impian bagaimana berkontribusi kepada keuangan negara lewat sebuah partai politik yang beliau sedang gagas dan kalau kita lihat pembicaraan tadi siapa pun boleh bergabung para profesor dokter kalian karena purnai rawan ini hanya sebagai motor penggerak di awal inisiato ya dan purnai rawan ini dari telepon ini masuk silahkan dan tentunya akan lebih sulit lagi kalau tokoh-tokoh agama bergabung di dalamnya agar bisa menjadi penasehat penasehat di dalam jalannya organisasi ini itu yang saya menangkap ada pesan-pesan mungkin yang boleh sampaikan untuk rakyat Indonesia jadi terima kasih satu menit saja saya menghidup kepada rekan-rekan Pulau Wirawan seluruh strata kepangkatan yang sudah kembali kepada dunia sivil yang sudah dikembalikan hak konstitusionalnya mari kita bergabung karena pecuni itu hanya masalah administrasi tetapi semangat berjual semangat pengabdian sepi impang saat ini rame inggal mari bergabung dengan partai ini mengenai namanya nanti kita pikirkan sama-sama mengenai logonya nanti kita pikirkan sama-sama yang penting seluruh komponen bangsa diharapkan dihimbau untuk bergabung dengan partai ini demikian insyaallah harapan dan biat kita ini bisa diicabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin terima kasih terima kasih saudara-saudara semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mkri harga mati terima kasih Hargit